hai 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 Adil mana Pak Ponorogo asli alamatnya mana ponorogonya Singosaren jalan singat saya dalam ikut Jadel sudah berapa tahun berapa ya udah lama 90-an 90-an iya suka suka hobi dari apa iya iya bisa turunan keturunan dari keluarga iya bisa jadi dari sanggar atau dari iya latihan latihan punya sanggar enggak bisa dijelaskan suara dukanya banyak senangnya sih kalau dukanya ya kadang tetangga-tetangga yang berolok soalnya Jadel kan kadang katanya di iya apa ya jelek lah intinya menjual diri gitu tapi ya apa aja karena keluarga kan juga orang seni jadi ya biasa aja ya selama masa PPKM ya gimana kegiatannya sehari-hari ya sebagai ibu rumah tanggalah di rumah ya masih 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 dari pihak keluarga boleh boleh semua mendukung semua mendukung iya di asli seni iya negara ponorogo Iya ucapannya teman-teman sesama seniman selama masa pandemi ya untuk teman-teman seni tetap semangat jaga kesehatan ya kalau PPKM ya patuhnya aja dulu sabar ya iya bisa diceritakan paling jauh jobnya mana saya Malang juga pernah Surabaya juga pernah enaknya jauh atau dekat iya dekat iya bisa pulang itu kalau dekat kalau jauhkan kadang ya nginep-nginep seni ini menurut jendengan apa arti seni apa ya coba kalau orang seni harus tahu ya apa ya seni adalah gimana masa anda tahu orang seni ditanya seni nggak tahu apa ya kalau seni itu menurut aku ya luapan ya dari hati ya dari hati ya kadang kan kalau enggak suka ya kalau dibilang seni ya gimana gitu Iya dukanya dukanya iya kadang diperolok-olok itu terus ada yang mabok itu kan kadang megang-megang tuh tapi enggak enggak membuat rapo ya enggak lah banyak duk sukanya iya banyak kumpul teman banyak kenalan jadi kalau mbak di jauh dekat tuh siap ya iya berakhir iya ya pengennya berakhir iya sampai walaupun ke mancanegara itu udah siap kalau ke mancanegara kayaknya masih pikir-pikir iya gimana Mbak ini daerah ponorogo surau bulan-bulan surau ini pasal masih tetap iya sewapi apalagi di daerah saya itu udah ketat sekali kegiatan pun belum boleh belum boleh iya kami ini levelnya udah turun iya tapi ya paling bolehnya ya rt-nan gitu masih boleh tapi kalau reo kan apa-apa enggak boleh orang kemarin aja yang tinggal ngaji di rumah pun enggak boleh gitu terus aktivitas sehari ini kalau masa pandemi selain badi buruk batangga iya iya persewaan baju-baju jatih pembuatan Iya di rumah saya aja Mbak Wiwik gitu aja iya belum belum dibuatkan jalan singa jaya singa saren ponorogo murah-baju iya standar iya bisa-bisa ditunjukkan ya Iya bisa-bisa terima kasih Iya sama-sama bulan-sama harus saat itu selamat menikmati selamat menikmati